Berdasarkan informasi masyarakat, polisi bergerak cepat melakukan penggerbakan tempat usaha penampungan 17 TKI ilegal di desa Sukarjo, kecamatan Kunir, Lumajang. Selain menyita sejumlah barang bukti, polisi juga menangkap para pelaku sindikat penyalur TKI ilegal ke wilayah Timur Tengah. Dari hasil penangkapan ini, polisi menetapkan tiga tersangka, yaitu Haryono, Lalejes, dan Sri Rahmawati. Ketiganya dijerat Pasal 81 Junto Pasal 69 atau Pasal 83 Junto Pasal 53 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kami dalami dari 17 itu tercatat tiga yang tidak memiliki dokumen kepedudukan. Dan kami telah menetapkan tiga orang tersangka, di mana saudara HR, RJ, dan SR. Saudara HR ini berasal dari Jakarta, yang pada saat itu ada di lokasi, dan beliau yang melakukan pengusahanan kepada saudari LG dan suaminya HR, yaitu... Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.